Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pirana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten dimaksud. Jungkir balik, kontroversi Bupati Meranti dulu protes daerahnya miskin ekstrim dan sebut Menteri Keuangan Iblis. Kini Bupati Meranti kena OTT KPK, Mampus. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Itu yang hadir itu waktu itu enggak setap, enggak tahu lah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam operasi tangkap tangan pada Kamis 6 April 2023 malam. Adil ditangkap bersama puluhan orang lain yang terdiri dari pejabat strategis pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pihak swasta. Juru bicara pendidakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, menyebutkan KPK masih terus menggali informasi terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Adil. Adil beserta pihak-pihak yang ditangkap KPK pun akan segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. KPK memiliki waktu selama 1x24 jam setelah penangkapan untuk menentukan status hukum kepada mereka yang tertangkap dalam OTT tadi malam. Ya, begitulah jika menjadi pejabat sombong, sok nyinyirin pemerintah tanpa dasar, dan songgong akan merapat ke negara tetangga, tapi akhirnya kena ketahnya diringkus KPK. Kasihkan kami ke negeri sebelah, kan saya ngomong. Atau bapak tak paham juga omongan saya. Sebelum dicokok KPK, Adil sempat menjadi buah bibir di masyarakat pada Desember 2022 lalu, ketika ia menumpahkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luki Alfirman. Adil mengaku kesal karena nilai dana bagi hasil atau DBH produksi minyak dari meranti yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Keuangan tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. Dia mengungkapkan, lifting minyak meranti saat ini mencapai 7.500 barel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000 sampai 4.000 barel per hari. Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 dolar AS per barel. Dari sebelumnya, 60 dolar AS per barel. Namun, dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun ini sebesar 115 miliar rupiah. Menurut dia, jumlah ini hanya naik sekitar 700 juta rupiah dari sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, Kepulauan Meranti berstatus sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68 persen, Adil pun sempat melontarkan pernyataan bahwa pemerintah pusat tak perlu lagi mengambil sumber daya alam kebupaten Kepulauan Meranti. Jika tak ingin mengurus daerah itu, dia bahkan menyebutkan pemerintah pusat bisa sekalian menyerahkan daerah Meranti ke negara tetangga. Pernyataan keras Adil itu sempat menjadi perbincangan untuk beberapa hari, tetapi berakhir setelah Adil mendapatkan teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mendagri Tito menegaskan, Kepala Daerah harus beretika meski sedang menghadapi persoalan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro pun menasehati Adil untuk menjaga etika dalam berkomunikasi karena sikap dan pernyataan Adil tak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Meskipun polemik yang terjadi dengan Menteri Keuangan sudah kelar, tapi karma yang menimpa Adil malah menghampiri. Bahkan dalam laporan harta kekayaan, Bupati Kepulauan Meranti itu memiliki harta kekayaan berjumlah Rp4.785.577.310. Sebagian besar harta kekayaan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil berupa tanah dan properti. Tercatat harta kekayaan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang berupa tanah dan properti berjumlah Rp4.360.400.000 rupiah. Sedangkan harta lain berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp174.000.000 rupiah dan kas Rp244.177.310.000 rupiah. Untuk aset tanah atau bangunan, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memiliki tanah di 74 lokasi. Jadi wajar jika KPK mencurigai Adil karena harta kekayaannya yang tidak wajar tersebut. Kualitas pejabat sekarang emang dungu-dungu. Sok-soan nyinyir ke pemerintah dan bongkar borok pemerintah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Justru oknum pejabat itulah yang kena getahnya. Kena OTT KPK karena ulahnya sendiri. Menyedihkan sekali. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah sebagai penutup yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Modiar, busuknya Cis Anis terungkap. Sumpah serapah Ahok benar-benar nyata. Salah satu yang dipermalukan adalah mantan gubernur DKI Jakarta. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Kesempatan kali ini, tahu tidak, lagi-lagi ya, Sumpah Ahok ini memakan korban. Termasuk di dalamnya Anis sendiri. Seorang aktivis media sosial John Sitorus yang hadir menonton Dewa 19 menulis empat persoalan dengan JIS. Pertama-tama, sound systemnya jelek. Kedua, aksesibilitas transportasi umum. Ketiga, area parkir sedikit. Keempat, arah pintu keluar area stadion sangat terbatas. Pegiut media sosial Yusuf Muhammad mendadak mengungkit sumpah serapah Basuki Caya Purnama atau Ahok saat persidangan kasus penistaan agama yang membuatnya harus mendekam di panjara. Ia menyebut bahwa kali ini yang menjadi korban yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Ahok ini pernah menyampaikan sebuah pesan. Kurang lebih pesannya seperti ini. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, maka yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Ujar pegiat media sosial Yusuf Muhammad mendudukan perkataan Ahok dikutip Newsworthy dari kanal YouTube 2045 TV pada Sabtu 11 Februari 2023. Yusuf mengatakan sudah banyak orang yang dulunya memusuhi Ahok sekarang mengalami akibatnya, yaitu dipermalukan. Tidak diketahui apakah penyebab dipermalukannya orang-orang yang memusuhi Ahok diakibatkan karena sumpah Ahok atau bukan. Adapun salah satu orang yang dipermalukan adalah Anis Baswedan dengan terbongkarnya kebobrogan Jakarta International Stadium atau JIS belum lama ini. JIS yang menjadi venue konser pesta rakyat 30 tahun berkarya, Dewa 19, justru mendapat banyak keluhan dari penonton. Diketahui Ahok pernah menyampaikan sumpah kepada orang-orang yang telah menzoliminya. Ia menyebut bila sampai di penjara dan dicurangi di pilkada, maka nantinya kezoliman itu akan dibalas oleh Allah. Seperti diketahui Ahok kalah di pilkada DKI pada 2017. Saat itu Ahok diponi sebagai penista agama dan kalah di pilkada. Meski bertubi-tubi mendapat perlakuan zolim, Ahok mengatakan semua kejahatan yang dialamatkan kepadanya akan dibalas oleh Tuhan. Ia pun mendoakan orang-orang yang telah mencelakakannya agar sadar dan bertobat. Menurut Ahok, orang yang telah menzoliminya sudah mendapatkan balasan. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Jadi memang sesuai fakta yang ada tentang politik licik yang diungkapkan oleh Ahok memang benar adanya. Dan kejadian di CIS kemarin mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu dari gelombang karma yang cukup besar. Adis Maswedan pernah membiarkan pendukungnya menghancurkan Ahok lewat pilkada DKI Jakarta pada tahun 2016. Kalau bicara karma Ahok itu tidak ada, rasanya terlalu naif. Karma Ahok benar-benar ada. Mereka satu persatu dipermalukan oleh Tuhan lewat keadaan yang bisa kita lihat. Ahok sih memang sudah selesai dengan dirinya dan dengan orang lain. Karena dia sudah mengampuni mereka di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya masih ingin memberikan pembelajaran kepada orang-orang ini. Satu persatu dipermalukan pada waktu yang tepat berkali-kali. Tapi Anis dengan segala kepongahannya malah jualan kampanye. Dengan membangun stadion penuh drama, akhirnya Anis jadi pecundang. Dia kena karma langsung dari Tuhan. Buktinya, CIS dicibir habis-habisan oleh warga DKI Jakarta sendiri. Makanya dari sini kita bisa belajar bahwa kalau karma itu bukan sekedar ilusi. Peristiwa di CIS ini memang hanya meruntuhkan satu narasi kalau Anis dicegal dan dizolimi. Hanya saja runtuhnya satu narasi cukup untuk mengatakan bahwa narasi Anis dicegal dan dizolimi adalah narasi yang mengada-ngada. Karena itulah pendukung Anis sebaiknya menghentikan narasi dicegal dan dizolimi. Mulai saja menyampaikan soal prestasi Anis. Tentu saja prestasi yang sesungguhnya bukan sekedar hoax atau pujian lebay. Silahkan tunjukkan kalau memang ada. Bagaimana kalau menurut Anda?